Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! Pembalap asal Italia tersebut gabung perampatan usia menghabiskan dua musim bersama Gracie Ni Racing, pria yang akrab di Saban di Gia itu terpaksa hingkang karena kedatangan Mark Marquez Performa yang ditunjukkan di Gia masuk kategori cukup menjanjikan terutama pada akhir musim 2023 kemarin, catatan impresif dia bukukan pada seri balapan di Qatar Pembalap rusia 25 tahun itu mampu mengawinkan podium sesi sprint dan balapan utama Satu serang terap pada sesi sprint berhasil dianaikan jadi juara pada balapan utama Catatan yang luar biasa turut jadi sorotan manajer perampatan sekaligus tangan kanan Valentino Rusis, Ucio Salucci Harapan besar dia panjatkan yakni di Gia Nantun yang bisa mengulangi kesuksesannya pada akhir musim 2023 tersebut Saya harap di Gia bisa mengulangi performa seperti akhir musim lalu Pria yang akrab di Sapa Ucio itu mengatakan Saya berharap di Gia bisa menggila di MotoGP 2024 Musim 2023 sudah berakhir Tim milik Valentino Rusi tanpa diduga-duga bisa meramaikan perbutuhan gelar juara dunia Marco Bezeki akhirnya menyelesaikan musim sebagai posisi ketiga Rekan steamnya Luka Marine Finish ke-8 dengan beberapa podium yang berhasil dibesat dan tersembahkan Catatan ini sudah cukup untuk membuat Ucio Salucci sangat puas Kami memang belum bisa bersaing jadi juara dunia kata Salucci Tetapi jika tidak ada masalah cedera kami akan bersaing hingga balapan terakhir di Qatar Yang jelas kami memang belum siap untuk jadi juara Tim yang baru dibentuk dua tahun nilainya lebih baik dari tim serta sepeda motor pabrikan sambungnya Kontrak Verma 6 dengan Dukati bakal berakhir musim 2024 nanti Saat ini Salucci dan kawan-kawan sudah mulai menimbang-nimbang pelabuhan baru Sebuah pengumuman besar bakal mereka keluar pada pertengahan musim 2024 besok Untungnya semua ini mencari kami Ujar Ucio dilansir dari Corse di Moto Kami sudah menjalin komunikasi dengan semuanya Kami memutuskan di tengah kompetisi musim 2024 tambahnya Maka dari itu patut ditunggu aksi dari Fabio Di Gian Antonio untuk musim 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!